Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi bersama Ari Sembako Sharing-sharing mengenai usaha warung Sembako Ide usaha kecil-kecilan dan juga ide usaha modal pas-pasan Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton video saya beratas namakan Kak Umina Terima kasih Kak Umina sudah rajin-rajin bertanya tentang harga-harga jual barang warung Sembako ya Dan mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya mudah-mudahan bisa Kak Umina dan teman-teman semua terima bisa sedikit dipahami Dan tentunya ini real menurut metode dan cara yang saya gunakan dan yang saya praktekan disini Kak Umina request tentang harga jual aqua kardusan Untuk per kartonnya saya mengambil keuntungannya Rp. 1.500-2.000 Untuk fit ini di depan kamera ini ya Ini modal per satu kartonnya Rp. 20.000 Kak Umina Saya menjualnya Rp. 22.000 Tentunya pede saja Menjual harga segitu ya teman-teman ya Kalau ada yang pengambilan banyak Di atas 3-5 karton Berani saya kasih Rp. 21.000 Untuk paket dengan per satu karton saya menjualnya Rp. 22.000 Dan untuk Vio modalnya Rp. 14.500 Di sini saya menjualnya Rp. 16.000 Sampai Rp. 16.500 Ini saya sediakan Vio ini saya keteng teman-teman Rp. 500an Saya masukkan ke dalam sokes Malah lumayan banyak kok teman-teman ya Yang beli aquaglass murah ini Merek Vio ini Kadang Rp. 2.000-3.000-5.000 Dan untuk fit tidak saya keteng ya Untuk fit Ini saya menjualnya kartonan Karena kan kalau dijual ketengan tipis banget teman-teman Dan untuk aqua saya tidak menjual ya Kak Umina dan teman-teman semua Paling kalau ada pesenan baru saya belanjakan Karena pernah saya pengambilan 10 5-10 karton itu habisnya lama banget Untuk oasis Juga sudah saya ganti ke Vio Oke teman-teman Yang mau bertanya tentang harga-harga sembako Silahkan bertanya Tulis di kolom komentar Lumayan saya bisa bikin satu video Atau bikin satu konten Seperti contohnya Kak Umina ini Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya Bisa teman-teman terima Dan juga bisa menginspirasi Ini tentunya real dari saya Menurut metode yang saya gunakan disini Dan juga yang saya praktekkan disini Dan teman-teman Ini saya buka toko sembako ini Tentunya dari kuli teman-teman Tidak langsung deal buka toko Karena tentunya tidak mempunyai model ya teman-teman Jadi saya kerja dulu Ngumpulin duit dulu Baru merintis usaha sendiri Dan untuk Aqua Botol-botolan itu tentunya Ya sama Kak Umina dan teman-teman semua 1500 sampai 2000 Oke teman-teman Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Disambung di lain waktu Dan jangan lupa Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis Pertanyaan teman-teman di kolom komentar Saya akan bikinkan video Dan untuk teman-teman yang sudah request Mohon maaf Belum saya bikinkan video ya Untuk kedepannya Saya usahakan akan saya bikinkan video Mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua Sekian untuk video kali ini Disambung di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dingkluk Matur thank you